Ken Dedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok pendiri kerajaan Tumapel, Singhasari. Dia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang wangsa rajasa, terah yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan, dia sebagai perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Menurut Pararaton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwah, seorang pendeta Buddha Aliran Mahayana, dari desa Panawijen. Pada suatu hari Tunggul Ametung aku Tumapel singgah di rumahnya Empu Purwah dan bertemu dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung jatuh hati padanya, dan segera ingin mempersunting gadis itu. Karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung supaya sabar menunggu. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri, Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwah pulang ke rumah, dia marah mendapati putrinya telah diculik, dan dia kemudian mengutuk orang yang telah menculik anaknya itu. Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan, matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya. Begitulah kutukan Empu Purwah terhadap Tunggul Ametung setelah menculik putrinya. Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok kemudian menyampaikan hal itu kepada gurunya yang bernama Logawe, seorang pendeta dari India. Menurut Logawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai istri narikcuari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di Tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Dan kemudian yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya, sesama pengawal bernama Kebo Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, bahkan menjadi aku baru di Tumapel. Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung. Lebih lanjut para raton menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya, Raja Kadiri tahun 1222, dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok, lahir beberapa orang anak yaitu Mahesa Wonga Teleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok. Bahkan, Anusapati juga diberitahu kalau ayah kandungnya telah mati dibunuh Ken Arok. Maka, dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Tokoh Ken Dedes hanya terdapat dalam naskah para raton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam negara kereta gama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang para raton ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Keistimewaan merupakan syarat mutlat yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan. Ken Dedes sendiri merupakan leluhur raja-raja Majapahit versi para raton. Maka, dia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita naresuari. Dapat ditarik kesimpulan kalau Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Dan anehnya, dia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau antara Ken Dedes dan Ken Arok, sesungguhnya saling mencintai, sehingga dia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Perlu diingat pula kalau perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Begitulah pembahasan sejarah singkat kali ini tentang Ken Dedes. Terima kasih telah menonton!